Video asusila menyimpang terhadap tersangka Aka, Aka dihentikan. Sabtu kemarin salah satu pemeran laki-laki dalam video seks menyimpang di Garut, Jawa Barat meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Suasana duka terlihat di rumah Aka di kawasan Taragongkalir, Garut, Jawa Barat. Keluarga besar Aka berduka atas kepergian Aka setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit umum dokter selamat Garut selama tiga hari. Ia langsung dimakamkan oleh keluarga dan dihadiri sejumlah petugas kepolisian dan TNI. Sebelum meninggal dunia, Aka diketahui mengalami strok. Namun apa penyebab kematiannya saat masih terkait kasus video asusila memang masih menyesakan tanda tanya. Sebelumnya petugas kepolisian Reset Garut, Jawa Barat pernah mengungkap hasil tes darah Aka. Sudah dikeluarkan hasil pengecekan sentru darah, diketahui bahwa satu orang tersangka inisial Aka ini positif mengidap AIV. Kemudian untuk dua tersangka lainnya yaitu VN dan saudara WW ini negatif hasilnya. Setelah kasus video asusila menyimpang viral dan pelaku diamankan, kondisi kesehatan Aka terus memburuk dan ia tidak ditahan tetapi menjalani perawatan medis. Aka bersama VI yang berstatus istrinya tersangkut kasus asusila. Video asusila menyimpangnya tersebar di sosial media. Pasca wafat, kuasa hukum Aka akan mengurus surat pemberhentian proses penyidikan.